assalamualaikum dulur jember ya apa kabarnya dulur ketemu mana ambe aku ini prima ambe aku cak lonto naik acara berita kopla presenter isi kopla ya apa kabarnya sambe aneh alhamdulillah selalu baik selalu poso enggak ya ya poso ya pastilah harus yang mau ngelanangnya juga ditakunin ini yang mau ngelanangnya juga ditakunin ini lho ya apa sih yang mau ngelanangnya juga perlu ditakunin gue poso ya pasti nih harusnya puasa dan nge sing sampe kanok sing poso berarti iku demit nah oleh gak poso misalnya ada uzur keperluan tah loro tah atau apa lho reksa ikiki, gue poso gak poso aku cak, lho ngapa? musafir musafir lu nanggelate kembar golek berambang mau ini musafir jadi iku lak yoyo ya iku gak melepu orang itu gak melepu kategori enggak, saya itu kan kalau cuaca itu gak menentu padung awan itu pahamnya cek menemani, percantaran dhalanan yang ada rame cak ya ini biasanya sampe kan gampang mokil oh, sorry gak bisa aku, aku mau disuguh ngara-ngara pula gara-ngara buka bahkan ini aku dikegeri bujuku apa? apa? enggak ya ngomong-ngomong saya ini rata-rata gak poso-ngomongnya gak poso-ngomongnya ya iya iya itu ada niatan cak nih, ini ngomong-ngomong ada yang dianggap dianggap riyo ya? riyo ya kalau itu sesuk tak cak? tuh, itu sesuk ya berlaku sesuk berlaku nah, ini biasanya seperti yang menjelang lebaran itu kan muda itu menjadi tradisi iya nah, tapi ini alhamdulillah dengan orangnya larangan mudik ternyata masyarakat Jember, warga Jember ini pada pinter-pinter maksudnya pinternya apa? maksudnya kayak gini loh kayak apa? larangan mudik di kampung halaman gak nyegah merambetai wabah covid songolas kayaknya benar-benar dipatuhi ke warga ini bisa dijelok di situasi di terminal Tawangalun Jember yang sepi mamring sejak cek di belakuk no larangan mudik gak onok tondo-tondo onok ilonjakan penumpang sing kate mudik utowo sing tekom mudik nang terminal Tawangalun Niki masih oga onok lonjakan penumpang sejak jumlah perusahaan transportasi wes ngantisipasi nggai coro nambah armada B sing operasi nang terminal Tawangalun Niki pas larangan mudik di belakuk no terminal Tawangalun tetap operasi kayak biasa nih tapi B sing operasi gak ngelayani pemudik tapi ngelayani penumpang sing dui keperluan penting serta wajib lo dono persyaratan khusus sing wes di tetap no pemerintah Tawangalun namun demikian penumpang yang kami izinkan untuk berangkat dari terminal itu penumpang yang bersuat keterangan dari desa maupun dari kelurahan itu bahwa dia berpergian dalam rangka mengunjungi saudaranya yang sakit atau dalam rangka mengunjungi saudara yang terang musibam kifaya atau mengantarkan saudaranya yang sedang hamil dan untuk secara kedinasan itu bahwa SPD yang distempel dengan tanda tangan cabasa itu yang kita izinkan nanti berangkat dari terminal periode larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 sampai bitulas Mei Rongewuslikur sesuai surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih